Assalamualaikum, halo teman-teman kita berjumpa lagi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar pinjaman online terbaru cepat syair yang pastinya sudah tersedia di playstore untuk nama aplikasinya yaitu Cash Cepat ya bagi teman-teman yang belum tahu caranya silahkan simak video ini sampai selesai oke kita buka untuk aplikasi Cash Cepat nah disini disclaimer resiko silahkan teman-teman baca jika sudah kita checklist lalu kita pilih setuju selanjutnya disini halo selamat datang di Cash Cepat ya nah untuk aplikasi Cash Cepat disini berizin dan diawasi oleh OJK ya jadi untuk aplikasi Cash Cepat sudah OJK sebelum kita mengajukan pinjamannya disini saya memberikan solusi terlebih dahulu usiakan usia kita lebih dari 18 tahun memiliki KTP memiliki pekerjaan tetap dan pastinya tidak tercoret di OJK agar grade score kita tidak rendah ya oke selanjutnya kita masukkan nomor handphone jika sudah kita masukkan nomor handphonenya kita pilih kirim kita tunggu untuk kode pripikasi ya yang dikirim ke nomor kita yang sudah kita daftarkan tadi nah selanjutnya kita masukkan untuk kode pripikasinya ya sudah masuk untuk kode pripikasinya dan jika sudah kita masukkan untuk kode pripikasi kita buat kata sandi jika sudah kita buat kata sandi kita pilih daftar kita tunggu nah selanjutnya disini limit pinjaman maksimum yaitu 50 juta jadi limit pinjaman di Cash Cepat maksimum yaitu 50 juta jangka waktu 91 hari ya nah disini untuk pengajuan di aplikasi Cash Cepat ini triplikasi data persetujuan dan cair ya jadi ada 3 langkah untuk pengajuan di aplikasi Cash Cepat ini ya sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang baru bergabung ala ngebaiknya lo akan waktunya tekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi kepada teman-teman dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami seputar tutorial oke kita lanjutkan ke pembahasan kita pilih segera ajukan pinjaman nah disini di informasi pribadi di informasi pribadi kita pilih alamat tempat tinggal tahun lahir, status pendidikan, status perkahwinan total pinjaman aktif, jumlah pinjaman aktif tujuan pinjaman, pekerjaan, penghasilan perbulan, sumber pendapatan, status kepemilikan rumah, nama gadis, ibu kandung, dan juga email ya oke kita isi untuk informasi pribadi mulai dari alamat tempat tinggal untuk informasi pribadi sudah kita isi sudah kita lengkapi kita pilih selanjutnya nah selanjutnya disini di kontak darurat kita isi dua kontak darurat ya oke kita isi untuk kontak darurat sudah kita isi kita pilih selanjutnya nah selanjutnya disini kita diminta untuk upload foto KTP ya usahakan untuk foto KTP harus jelas dan tidak blur dan juga harus foto KTP asli ya oke kita foto KTP nah disini untuk contoh foto KTP yang benar ya harus jelas oke kita pilih ambil foto nah jika sudah kita ambil foto nama nick sudah terdeteksi secara otomatis ya oke kita pilih mulai oteketansi wajah kita aplikasi wajah ya mohon buka dantut silahkan tengok kepala kurang dari 30 derajat ke kiri atau kanan nah selanjutnya disini untuk langkah terakhir yaitu di informasi bank ya kita pilih untuk nama bank, nomor rekening dan juga konfirmasi nomor rekening ya oke kita isi oke kita isi mulai dari nama bank untuk nama bank dan juga nomor rekening sudah kita lengkapi ya kita pilih selanjutnya nah disini informasi pekerjaan kita lengkapi untuk informasi pekerjaan bidang pekerjaan pengalaman kerja, nama perusahaan, jabatan pekerja, jumlah, keseluruhan karyawan, nomor telpon dan juga alamat kantor ya oke kita isi informasi pekerjaan informasi pekerjaan sudah kita lengkapi kita pilih selanjutnya nah selanjutnya disini kita sudah mendapatkan limit dari cash sepat ya untuk limit disini yang saya dapatkan yaitu 1 juta rupiah ya teman-teman nah selanjutnya kita tinggal ajukan kita pilih ajukan kita tunggu daftar perjanjian pinjaman silahkan teman-teman baca jika sudah kita pilih konfirmasi nah selanjutnya disini pengajuan pinjaman anda telah berhasil ya kita tunggu biasanya 1 menit dan paling lambatnya yaitu 1x24 jam ya nah disini untuk pinjaman sedang di pripikasi ya kita tunggu untuk pengajuannya mudah-mudahan di ACC dan kita cek saja nanti secara berkala di aplikasinya dan juga ada notifikasi untuk di aplikasi pinjaman cash sepatnya ya mungkin cukup jelas di video kali ini jika ada pertanyaan silahkan isi di bawah kolom komentar mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh